Nah itulah hebatnya di Malaysia nih ya teman-temannya Saya disitu memang saya pun terkejut Wow Malaysia memang hebat Itu pengalaman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala orang bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang di request oleh teman-teman sekalian Di Instagram Dan ini banyak banget ya yang request daripada kemarin ya guys ya Dari channel Mbak Yanti Remy Official Jangan lupa support guys ya Sebentar lagi seribu subscriber Dia itu baru nge-youtube gitu kan Jumlah subscribernya sekarang adalah 894 Semoga ketika video ini naik Ya Subscribernya juga sudah mencapai 1000 sampai ke 10.000 Amin amin ya Amin 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 Oke Tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya Di sini tajuknya adalah Wanita Malaysia itu Tak kira umur Tak kira golongan Semua wanita di Malaysia itu Boleh bawa kereta Oh my god Oke tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Hari ini pagi lagi Saya cerita lagi teman-teman Anak Saya dah pergi ke sekolah Suami saya ngantar Saya sambil jualan Kalau saya jualan pagi-pagi Teman-teman mereka Tidak duduk Semua berbungkus-bungkus Saja mau pergi kerja kan Oke Sekarang tengah Tidak ada orang Saya mau cerita dulu Untuk teman-teman Saya semua sekadar Sharing saja Bukan untuk Apa Nak bermega-mega ya Saya mau cerita lagi Tentang Perempuan di Malaysia ini Teman-teman Termasuk budak remajanya Perempuan sampai umur 65-70 Pandai bawa mobil Teman-teman Oh iya pak Rata-rata di Malaysia ini Perempuannya pandai bawa mobil Boleh bawa mobil kemana-mana Sanya gak perlu Tergantung kepada suami Gak perlu Menunggu orang Mau pergi kemana-mana Teman-teman Hebat gak So disini Di Malaysia ini Banyak teman-teman Gak tahu Mobil Perempuan Membawa mobil Pergi kerja Atau kemana saja Dia satu Keperluan Di Malaysia ini Aman bagi perempuan Bawa mobil Kemana aja Kalian pergi Aman sekali Di Malaysia ini Walaupun bawa mobil Perjalanan jauh Walaupun itu Malam Tengah malam Subuh Siang Itu sangat aman Sekali teman-teman Pergi Bawa mobil Contohnya Kalau teman-teman Berjalan jauh Jalan malam Itu gak ada apa-apa Di jalan teman-teman Gak Apa maksudnya Gak ada Apa Kalau Apa dipanggil Kalau tempat-tempat Sunyi Gitu teman-teman Gak ada orang yang Preman Gak acau kita Di jalan Gak ada Gak ada itu teman-teman Kita gak perlu Takut disini Maka kita lihat Disini kan Ramai sekali Orang perempuan Orang remaja Orang tuanya Bawa mobil Teman-teman Saya aja Sudah tua Sudah tua Baru merasa Bawa mobil Disini teman-teman Habis itu kan teman-teman Kalau di Malaysia Kalau kalian Tahu Malaysia ini sangat aman Untuk Kita tinggal Untuk dikunjungi Kalian pergi Kemana saja Di Malaysia Walaupun itu Perjalanan malam Walaupun Tempatnya Berjarak jauh Walaupun Mandi pantai Atau Pergi Hutan Aman sekali Teman-teman Kalian gak usah takut Gitu ya Habis itu ya teman-teman Kalau Contoh Tadi saya ceritakan Kita berjalan jauh Di Malaysia ini Atau perempuan Atau lelaki Buat mobil gitu kan Contoh Berjalan jauh Tengah malam gitu Malam Berjalanan malam gitu kan Antar provinsi Gitu ya teman-teman Di Malaysia ini Dia seperti Jalannya Berapa Kilometer Begitu Sekian kilo Sekian kilo Ada tempat Pamp bensin Gitu Teman-teman Apa Apa dipanggil ya Tempat ngisi minyak gitu Panggil apa ya teman-teman Saya lupa Pamp bensin Isi minyak kereta itu Disitu kita boleh singgah Kalau mau ngisi minyak Mobil Boleh Kalau Ngepam tayah Mobil Boleh Disitu Solat juga Boleh Ada jual minum Dan makan Disitu tempat Pamp bensin Teman-teman Teman-teman Kalau di Jarak jauh Jadi teman-teman Nggak perlu takut Kalau Di Malaysia ini Kalau mau pergi Ke perjalanan jauh Di perjalanan Ada tempat Solat Ada tempat Berhentinya Ada Ngisi minyak Ada Boleh di jalan Dimana-mana Malaysia ini Orang semua Baik-baik Andai kata Teman-teman Mobilnya Rosak Di perjalanan jauh Mobilnya Rosak Teman-teman Teman-teman Nggak perlu takut Di sini Kalau teman-teman Buat mobil Atau motosikal Motor Nggak perlu takut Kalau rosak Di jalan Ada Isiden Atau Tabrakan Teman-teman Tinggal Panggil aja Itu ambulan Kecemasan Darurat Panggil aja Darurat Itu 999 Teman-teman Akan ditolong Nggak perlu takut Mereka akan datang Segera menolong kita Dalam keadaan Tabrakan Atau Kita dalam Mobil kita Rosak Nggak boleh bergerak Kalian Telepon aja Itu Semua Ada Ini kan saya cerita Sebelah Panggil ambulan Yang teman-temannya Di Malaysia ini Yang teman-teman Saya cerita Kalau kita Isiden Atau tabrakan Di jalan raya Tak kira lah Kita orang warga Asing Kita siapa Gitu ya Teman-teman Atau Sambadi Atau Kita orang Biasa Dia akan Coba asal Siapa lah Gitu Janji Kalau kita Tabrakan Kalau kita Kalau dah Tabrakan Kita gak bisa Nelfon ya Teman-teman Ada aja Orang yang Tolong nanti Pasti akan Ditelepon Ambulan Yang Yang Menurut saya Terkejut Itu kan Kita Tabrakkan Habis itu Ada orang yang Tolong Telepon ambulan Ambulan itu Orang yang Menelpon Nolong kita itu Atau ambulan itu Dia tak akan Pernah bertanya Eh kamu warga apa Kamu siapa Kamu punya KTP Enggak Kamu punya IC Itu gak penting Teman-teman Yang penting Dia akan selamatkan Kita dulu Dia akan Telepon itu Call Ambulan Ambulan akan Tolong kita dulu Dibawa ke hospital Pastikan kita hidup Atau tidak Gitu ya Teman-teman Itu namanya Kalau disini Panggil Rawatan kecemasan Kalau disini ya Teman-teman Enggak kira Kamu warga asing Atau kamu Enggak punya Identity Yang penting Kamu manusia Harus diselamatkan Ambulan akan Segera datang Tanpa Kecuali Tanpa bersungut Dan Sepertinya Apa Mereka bekerja Betul sungguh-sungguh Gitu Kamu insiden Ada yang call Dia akan datang Gak perlu kamu Nunggu berjam-jam Atau kamu menunggu Menangis-nangis dulu Berjam-jam Dia gak datang Sebab saya warga asing Atau Gak mungkin lah Orang ambulan Orang tempatan Tolong Sebab saya bukan Orang Malaysia Itu Itu tidak ada Disini teman-teman Mereka tidak akan Bertanya kepada teman Hei kamu warga apa Kamu ada duit gak Ini diantar ke hospital Kamu siapa Siapa menyebut Itu gak Gak ada disini teman-teman Asal ada Aje orang Apa Tabrakan ke Isiden ke Kemalangan ke Atau terjadi apa-apa Mereka akan Call dan telpon Yang berwajib Atau ambulan Atau polisi Atau polis gitu ya Untuk menolong kita Kalau Masalah identiti kita Itu kemudian Yang penting Kalian diselamatkan dulu Betul Itulah hebatnya di Malaysia Ini ya teman-teman Habis itu Saya mau cerita lagi Itu tentang itu ya teman-teman Saya mau cerita lagi Pengalaman saya juga Ada satu warga asing Sama lah dengan kita Orang Indonesia gitu kan Dia sakit Dia bukan sakit Dia seperti Jatuh motor gitu kan Jatuh motor Tapi dia gak boleh bangkit Sebab mungkin kakinya patah gitu kan Habis datang aja Itu bapak-bapak Atau pakcik-pacik Itu tanya Kamu kenapa jatuh kaki sepatah Bapak-bapak itu Dia tak tanya Eh kamu warga mana Kamu ada duit gak Aku antar ke hospital Itu gak penting Bagi bapak-bapak itu Bapak itu Bawa dia Naik motor dia Antar terus ke hospital kerajaan Hospital kerajaan akan Apa Beri dia Rawatan kecemasan Seperti itu Kalau Bagi dia rawatan lah Dokumen itu Dicerita belakangan Mungkin ada orang tempatan Yang menjamin Mungkin dia ada teman Teman gitu kan Itu Masalah itu Itu cerita belakangan Yang penting Kamu ditolong dulu Diantar dulu ke hospital Ke hospital kerajaan lah kan Diantar dulu ke hospital Pihak hospital akan rawat kamu Pastikan kamu selamat Kalau masalah dokumen Masalah duit Itu cerita belakangan Hebat Saya di situ memang Saya pun terkejut Wow Malaysia memang hebat Itu Itu pengalaman saya 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 bercerita Pengalaman Pengalaman Di depan mata saya Saya tak bercerita Tentang yang buka-buka Itu memang betul Ada di Malaysia Malaysia ini Bagi teman-teman Yang tak tahu kan Malaysia ini aman Kalau korang Yang datang ke sini Kalau tujuan Korang baik lah Kalau korang berbuat baik Ya dapatlah yang baik Kalau korang Kamu berbuat jahat Ya dapatlah Kamu jahat Gitu kan Ramai juga Tidak pekerja-pekerja Indonesia Di sini yang kerja ladang Kerja kebun Di hutan Aman-aman saja Teman-teman Baik-baik saja Semua Tidak ada yang kacau Dia Walau Gasing Duduk di hutan Apa Tempatan kacau dia Atau bully dia Atau bully dia Atau gimana Gitu Gak ada semua Baik-baik saja Teman-teman saja Baik-baik saja Teman-teman Itu 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 fakta Teman-teman Kalau Banyak orang Gak tahu Di Malaysia ini Sebenarnya Aman untuk Dikunjungi Ini video saya Untuk Just Untuk Sharing Saja Teman-teman Jangan lupa Subscribe Dan komen Dan juga Saya ucapkan terima kasih Yang telah komen Dan subscribe Saya Dengan Tentang Tentang Saya Saya Berterima kasih Dan selalu Mudah-mudahan Kalian semua Dibunding Allah SWT Dan saya Kalau ada Silap kata Saya memohon Maaf Dan mohon Ampun Saya tidak Ada bermaksud Memegah-megah Dan membandingkan Dan saya tahu Siapa diri saya Dan saya tahu Apa yang saya harus Ucapkan Dan juga Teman-teman Di Sekarang Dah mau puasa Harap Teman-teman Semua Ke orang semua Kalian semua Jaga diri Dan kesehatan Oke Sampai disini Tunggu video saya Teman-teman Terima kasih Dah support saya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baikumsalam 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 Dan itulah tadi Ya guys ya Banyak Memang Di sana Tentang Istilahnya Wanita Ataupun Perempuan Yang Mengendarai Kereta Ataupun Mobil Dan juga Yang diceritakan Oleh Mbak Yanti Ini adalah Soal kecemasan Di sana Jadi tindakan Orang Malaysia Tidak melihat Mau orang mana Mana-mana Tapi langsung Karena yang Dipentingkan adalah Nyawa terlebih dahulu Keselamatan Daripada Korban Dan macam Masya Allah Dan Mbak Yanti Juga menjelaskan Bahwasannya Di sana Terutamanya Soal Keamanan Itu sangat Terjaga Dan sangat Baik Dan itu Menjadi Apa namanya Kekaguman Tersendiri Kepada Mbak Yanti Ketika dia Tinggal di Malaysia Seperti itu Dan Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kita Semua Menjadi Tambahan Pengetahuan Kalau kita Belum pernah Tinggal di Suatu negara Jangan Mengejudge Negara itu Tidak baik Ya guys Karena kita Tidak tahu Hanya banyak Berita-berita Yang simpang Siur Yang belum Tentu Kebenarannya Itu benar Jadi kita Harus Mencerna lagi Berita Yang kita Dapatkan Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Kepada Mbak Yanti Demi official Linknya di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih